Halo guys, balik lagi sama gue Rival di FromPixelagic Di video kali ini gue mau buat tutorial cara menyeleksi rambut di photoshop Tapi dengan kondisi foto tuh yang gak biasa-biasa aja gitu Biasa-biasa disini tuh kayak misalkan rambutnya lurus, terus backgroundnya polos, gak kayak gitu Jadi kondisinya itu rambutnya ikal nih kayak gue nih, atau gak keriting gitu Soalnya kalau rambut ikal atau keriting tuh ada rambut-rambut kecil yang keluar nih Nah gimana caranya rambut-rambut kecil ini tuh bisa tetap terseleksi gitu ya Soalnya gak mungkin kita cuma ngandelin quick selection tool gitu Hasilnya tuh mungkin gak bakal rapi Terus gak sampai disitu aja, kita akan buat objek yang telah kita seleksi itu terlihat menyatu dengan background baru yang akan kita masukkan nantinya Misalkan gini, lu mau masukin background ke foto yang udah lu seleksi Kondisinya tuh kan misalkan backgroundnya itu, background barunya ini kan pencahayaannya beda Terus warnanya juga beda Dengan si objek orangnya ini Misalkan orangnya itu saturasi warnanya lebih terang Terus pencahayaannya juga lebih terang Gue ada triknya gimana cara menyatukan background baru dengan orang yang udah kita seleksi Oke sebelum masuk ke tutorialnya, kita intro dulu Oke pertama-tama langsung aja kita buka photoshopnya Selanjutnya kita tinggal drag aja gambar atau foto yang mau kita seleksi Contohnya ini Selanjutnya kita nonaktifkan dulu Atau kita buka gemboknya nih Masih di lock Kita buka dulu dengan klik icon locknya Selanjutnya kita pilih properties Kalau kalian gak ada menu properties disini Cara aktifinnya bisa ke window Terus pilih properties Terus selanjutnya kita pilih select subject Oke setelah udah terseleksi Kita pilih select Terus app select Terus select and mask Nah Selanjutnya adalah Kita memilih refine hair Ini ada di atas Kita klik Nah bisa terlihat kan kondisi rambutnya lebih terseleksi lagi Terus jangan lupa ubah view mode-nya jadi overlay dulu Opacity-nya di 77-78 Ini seter aja sih ya Terus selanjutnya kita pilih refine edge brush tool Menyeleksi lagi rambut-rambut nih Yang masih ada sisa-sisa background nih disini Kita langsung aja Oke Biasanya di ujung-ujung rambut nih Masih ada sisa-sisa backgroundnya Coba kita zoom up dulu Kita lihat Kalau udah oke Kita klik aja Oke Selanjutnya kita pilih Add layer mask Di bawah ini Boom Langkah selanjutnya adalah Kita menambahkan Solid color dulu Ini untuk Backgroundnya ya Misalkan warnanya hijau terang Kita tarik ke bawah Oh ini namanya kita ubah dulu Ini object Terus ini Yang bawah background Color Bisa dilihat Rambutnya udah terseleksi Cukup rapih Menurut gue Cuman kalau kita Kondisi objectnya itu Eh backgroundnya gelap Nah Ujung-ujung rambutnya nih Atau rambut-rambutnya ini Masih ada Warna keabu-abuan Cara mengatasinya adalah Dengan cara kita Menduplicate object Dengan cara klik Ctrl J Terus Kita buat object copy Ini menjadi Multiply Kita buat Blend mode nya Multiply Oke Kita tarik object copy nya Ke bawah Tengah-tengah nih Di bawah layer object Selanjutnya adalah Kita Pilih brush tool Menu brush tool Eh Ya brush tool Terus kita pilih Layer mask Yang ada di object Laksin Kita aktifin dulu Kita pilih Layer mask Selanjutnya Kita tinggal brush aja nih Kalau gue disini Opacity nya 33 Flow nya 100 Muat nya normal Seleksi lagi Biar warnanya tuh Lebih gelap gitu Lebih ngeblend gitu Lebih natural Oke Kita Buat yang ujung-ujungnya ini Lebih gelap Jadi gak ada warna keabu-abuan lagi Oke langkah selanjutnya adalah Kita Membuat object nya ini Lebih menyatu ke background nya gitu Soalnya kan disini nih Background ini agak gelap Tapi Si object orangnya ini Terlalu Terang gitu Gimana caranya kita membuat Object dengan background nya itu Lebih ngeblend gitu Lebih menyatu Kita pilih Object Terus kita klik dua kali disini Nah Setelah muncul layer style disini Kita akan aktifkan yang namanya blend if Jadi disini kita Geser ke kanan aja Dari sisi hitam ke putih nih Kita geser gini Tapi jangan langsung digeser Kayak gini Caranya adalah kita pisahkan atau dibelah gini Kita klik alt Terus kita geser ke kanan Nah Misalkan segini udah Ini cukup 100 Oke Sekarang udah bisa keliatan Warna object nya ini lebih Menyatu gitu dengan background nya Background disini kan lebih Ke hijau-hijauan Nah shadow dari object tersebut Ini ikut berubah gitu Jadi warna ke hijau-hijauan Misalkan kita ubah lagi nih Warna background nya Nah warna object itu Akan mengikuti terus gitu Tergantung dari Kondisi warna background nya Misalkan disini kita terangin nih Warna object nya Eh warna background nya Object itu kan akan mengikuti aja Terus akan lebih Ngeblend gitu Warna object dengan background nya Oke selanjutnya adalah Gimana Kalau kita tambahin Background yang full color Misalkan gue gak mau background yang polos-polos nih Setelah gue seleksi Gue mau tambahin background yang Full color gitu Oke Kita langsung coba aja Kita masukin background nya Disini ada contoh background Kita langsung drag aja Jangan lupa kita taruh ke bawah object Copy Copy Nah disini ada masalah Object dengan background full color Masalahnya itu adalah Si object dengan background itu Objectnya itu ada kesan transparan Dengan si background full color Karena kita mengaktifkan Tadi blend if Cara mengatasinya adalah Kita tinggal copy lagi background 2 nya Dengan cara ctrl J Selanjutnya kita masuk ke menu select Eh sorry filter Terus Kita pilih blur Terus gajian blur Terus gajian blur Disini misalkan cukup Sampai Radius nya sampai 156 Cukup Nah segini Oke Permasalahan transparan nya udah hilang Tapi background nya masih blur Caranya gimana biar background blur nya ini gak keliatan Kita tinggal copy layer mask yang ada di object copy ini Dengan cara drag Kita klik out Terus kita drag ke background copy 2 Nah bisa dilihat sekarang object nya udah gak ada transparan lagi Sekarang kita bandingkan object yang Kita aktifkan dengan blend if Dengan yang gak pake blend if Lu bisa liat sekarang Object dengan blend if ini Terlihat lebih menyatu ke background nya Dibandingkan dengan Eh tanpa blend if Kita bisa liatkan dari sini Dari shadow yang ada di tangan Disini kan ada warna background itu ada keping tingan Atau ya ke pink atau keungungan nih Kalau kita aktifkan dengan blend if Shadownya pun berubah nih Agak warnanya tuh lebih ke Magenta gitu Atau ke merah-merahan gitu Mengikuti dengan background Oke kira-kira gitu aja videonya kali ini Gimana? Simple banget kan? Kalian udah bisa menyeleksi detail rambut Dan juga menggantinya dengan background baru Tapi tetep terlihat lebih ngeblend gitu Atau menyatu Jangan lupa like video ini kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Dan juga komen di bawah Kalau kalian ada pertanyaan Gue Ripali from Pixelagic Peace out